Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha di rumah insyaallah sehat ya hari ini kita akan belajar menulis huruf G, H, dan J nanti teman-teman bisa menulisnya di rumah melihat contoh yang ustadah kasihkan Bismillahirrahmanirrahim hari ini kita akan belajar menulis lagi menulis kembali teman-teman pada pertemuan sebelumnya sudah belajar menulis huruf A, I, U, E, O kemudian B, C, D, E, dan F sekarang kita akan belajar menulis huruf G, H, dan J caranya tetap teman-teman jangan lupa menulis tahari dan tanggal kemudian menggaris ada di sebelah kiri jangan lupa di sebelah kiri tetap di garis huruf G, H, dan J caranya teman-teman perhatikan ustadah caranya huruf G itu terdiri dari dua kotak kita buat perut dulu satu kotak kemudian lurus ke bawah nah kemudian kita buat lagi di jarak satu kotak kita buat perutnya kemudian garis ke bawah kemudian melengung sedikit kemudian lagi dua kotak ya semudian nah jangan lupa dikasih jarak satu kotak kemudian ustadah dikasih jarak satu kotak lagi ke bawah huruf H huruf H terdiri dari dua kotak juga caranya garis dulu satu seret lurus dua kotak kemudian kita pakai perut nah tapi perutnya tidak sampai menutup ke bawah kemudian satu lagi H jarak satu kotak H jarak satu kotak nah sekarang huruf J J sama dengan huruf G dan H terdiri dari dua kotak caranya kita garis lurus dulu seret kemudian melengkung sedikit kasih titik J jarak satu kotak J jarak satu kotak lagi J jarak satu kotak garis lurus kemudian kasih lengkung sedikit ke kiri kasih titik nah ini adalah huruf J huruf G H dan J jadi teman-teman bisa mencoba menulis di rumah huruf G H dan J seperti yang ada pada video yang sudah usaha contohkan seperti ini sampai disini dulu setelah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati